Halo guys, dengan Billy disini kalian merasa video kalian kurang terang, kurang bagus kualitasnya masih burem check this out, saya punya barang yang murah dan affordable untuk content creator kita punya ini ini barangnya menurut gue murah cukup lah buat content creator pemula, sampe yang pro juga masih bisa kepake, ini contohnya ini barangnya segede gini, ini tuh ada 2 barang atau 3 barang gitu ya kita coba kita buka pake cutter penek biasakan kalau ada barang baru, kita sterilkan dulu, ini ada apa namanya anti kuman bisa buat tangan ini buat barangnya juga cukup kita semprot dulu ini belum ada mereknya, kalau mau ngasih sponsor boleh, taruh aja disini disini juga banyak space iklan kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu atau influencer yang mau naruh iklan, boleh taruh disini ya saya sediakan tempat yang luas oke, ini sudah semprot kita buka beli depan apakah ini? mungkin untuk fotografer atau videografer mungkin udah tau ini apa tapi untuk yang pemula kalian juga harus tau ada alat murah yang begini bisa bikin video kamu lebih bagus upgrade ya ini agak gede nah ini kelihatan kardusnya ini dia ini dia ini adalah softbox oh ada tiga ternyata oh ada tiga ternyata ini dia yang udah gak pake ini ada tiga kita potong dulu eh potong dulu kita pisahkan jadi ini waktu beli udah paketan gitu jadi kita gak harus beli di tempat yang terpisah langsung aja ini gue beli di toko hijau tokopedia di sofi juga ada coba yang barangnya ini entah kenapa adanya di tokopedia padahal tokonya sama ini gue belinya dari ini dari merek medio tokonya juga medio bisa cari aja di sofi tokopedia atau toko online kesayangan anda atau langsung aja ke www.mediobox.com cari aja sana oke kita coba dulu barang pertama kotak yang putih paling besar kan besarnya besar apa tingginya tinggi oh iya untuk beli softbox ini di paketnya sih dibilang belum dikasih juga bohlamnya bohlam atau LED jadi dijual terpisah ini oh ditaruh apa namanya dikasih apa ini bubble wrap lagi kita langsung buka aja barang pertama iya jadi ini dia apakah ini masih belum ya tentunya softbox ini gunanya buat menerangi objek yang mau kalian sorot sorot atau kalian videoin atau kalian fotoin jadi apa ya hasilnya bisa lebih terang jadi ISO di kamera bisa dikit diturunin jadi kualitasnya makin bagus begitu oh ini tempat LED nya ternyata seperti ini kita belinya yang versi 4 lampu gini dia pada yang 1 saya pikir mending yang 4 aja tanggung gitu soalnya yang 1 kurang apa ya takutnya kurang takut kurang jadi mending 4 tapi nanti bohlamnya bisa kasih 1 aja gitu ntar dulu barang kedua ini dia box yang ada tulisan videonya bukanya dari sini ini packingnya menurut gue bagus ya rapih ini apa oh apanya tidak apa tidak lagi kosong kosong kayak hatinya temen gue ini apa ya tipis kayaknya ini softbox nya deh oh ini benar ini softbox nya dikasih packing apa tas tas nya juga jadi bagus lah disini jadi apa ya gak kemana-mana lebih rapi lah kita taruh luas ini softbox nya ini kayaknya koda softbox terus apa tempat lampunya ini kayaknya tripod kita buka salah buka dari belakang ini dia sudah kosong wah ini tas nya dikasih juga dari midio ini midio cukup apa ya cukup membuat kita senang ya dikasih semua ya dikasih tas jadi gak apa gak telanjang gitu barangnya oh ini tiap buka aja ini kayaknya gak boleh dibuang ya terkutnya ada orang-orang yang belum bertanggung jawab ini dia tripod nya langsung di review aja jadi ini jadi ini barang pertama yang udah dibuka dan udah dibuka dari case nya ini adalah tripod kita buka aja cara bukanya harusnya gampang tinggal gini oh ini ada tiga namanya juga tripod jadi ada tiga kaki kita buka ini agak oh ini dibuka dulu rusak ya hati-hati oh ini bisa gini bisa agak biar stabil segini ya sepertinya cukup kalau udah diputar menurut gua iya ini gua belinya berapa ya tiga ratus berapa ini 330 ya kalau enggak 330-an pada saat tanggal 18 Agustus sekarang oh sekarang itu 20 Agustus 330 ini tripod menurut gua ini cukup kokoh ya cukup kokoh kayak pendirian gua disini ini bisa diputar lagi ini kayaknya dibawah aja deh nah ini bisa diputar lagi jadi ini bisa naik lagi terus kita kunci lagi coba kita taruh ya segini jadi gua tuh tingginya 160an jadi ini bisa setinggi 2 meter 2 meter 2 meter segini cukup lah ini taruh dulu dibelakang itu barang pertama yang kita buka jadi itu apa ya ini lu ya ini adalah apa tempat LED-nya kita buka jadi ini LED-nya tempat LED-nya atau tempat lampunya disediakan 4 lubang jadi kalian sebelum beli ini atau apa tolong sediain dulu jadi kita bisa langsung tes ini disini ya ini bahannya gak terlalu murahan sih buat gua terus disini ada switch nya switch buat nyalain jadi kan ada 4 yang bisa yang ini nyala atau yang ini nyala jadi 22 terus disini ini apa ya namanya si kring si kring kalau gak salah ini ya buat apa sih perantara listrik gitu lah gua gak tau yang tau tolong komen saya bukan anak elektro bukan anak elektro sih gak tau saya gitu tapi kalau di motor emang namanya si kring ini bisa diputar untuk nurunin jadi gak apa ya gak statis barangnya disini bisa diputar juga nah ini buat naruh dari sini ke situ coba ya kan ini contoh kita pendekin dulu ya begini cukup harusnya ya nah dari sini kan ada lubang kita langsung masukin aja ke sini ini kan ada lubang nih nah ini masukin jangan lupa ini kekurang lebar nah ini ke sini masih kurang lebar terus sini nah kalau udah tinggal di lock tinggal lock sini pastiin agak kenceng tapi jangan terlalu kenceng nanti nantinya takut jebol murah nah oh ini beruntungnya ini colokannya udah Indonesia jadi gue punya yang kecil kayak gitu tuh nah ini colokannya masih apa dua gitu lah kita lihat colokannya disini nah itu jadi masih perlu converter lagi jadi untuk yang ini kalian gak perlu beli converter lagi jadi cukup pakai yang ini ini ada kabel tisnya buka aja cukup rapi ya menurut gue ya untuk harga segitu termasuk worth it puji Tuhan kita dikasih jajan dari pernikahan kita putuskan untuk membeli ini untuk apa biar kita bisa bikin video atau projek-projek di gereja bisa lebih apa ya lebih nyaman lebih bagus jadi kita bisa nyaman berkarya untuk teman-teman disana yang pengen berkarya di OMK Santratilirus kita tunggu ya lumayan sekarang kita lagi banyak berkembang mumpung berkembang gitu ya datang aja dulu oke ini udah empat terus kita barang ketiga ini softbox nya itu gue belum pernah pakai softbox kayaknya harusnya ngebikinnya gampang ya gak kayak barang yang kemarin gagal kita review kayaknya kita bakal gak bakal upload yang itu ya gak bakal tapi sebenarnya kita kemarin itu bikin video review stabilizer kamera cuman barangnya terlalu sulit untuk di tes atau di apa ya ditunjukkan saya udah mau jadi tapi susah bikin susah apa ya adjustable nya tapi akhirnya berhasil karena apa ya bisa pakai hp gitu jadi harusnya alat yang ini gampang gampang untuk dibuat jadi ini paketnya wah ini ada apa ini oh ini kayaknya softbox yang buat di depannya kita buka dulu ini dia wah ini gede juga ya pak lumayan ya sebesar apa ya sebaju gue ini cukur maju nah lumayan lumayan terus disini yang gue lihat ada semacam apa ya ini prepet jadi kita bisa gampang melepasnya ini taruh dulu disini ini boxnya terus ini kerangkanya terus ini oh ini dikaretin udah ini ujungnya ujungnya berbeda ada yang tumpul begini terus ada yang kayak apa ya bisa dimasukin kayak gitu kayak klak gitu coba ini ada empat jenisnya sama oke itu ini pinggirin gak dipakai oke gak dipakai dipinggirin dulu ini dia softbox ini di video gini kan jadi kita harus tahu cara nutupnya juga oh gini pak gini ini kayak bahan yang bisa apa ya memantukkan cahaya reflektor reflektor itu tadi gue mau ngomong terus ini ini gimana ya jangan kayak kemarin lagi oh ini ini ada pedepet lagi belakangnya gak robek kan bener terus ini masukin gimana ada caranya coba coba jadi setelah kita perdebat dan melihat tutorial cara pakai ini memasang ini lebih baik atau disarankan dilepas dulu ini salah step tadi dilepas dulu biar aman jadi gak jatuh nah udah gitu ujung yang tumpul ini dimasukin ke ujung sebelah sini ini tuh ada lubang di sebelah sini masukin dimasukin seperti ini ujungnya tumpul jadi agak susah masukin nah ini masukin disini nah jadi kayak gini kita masukin ke empat empat dulu timelapse 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 emang agak susah memasang kayak gini ini yang kotak bener buka dulu perpetannya biar gampang ini jarinya jaringan ditutupin lobang lumayan kokoh ya jadi gini prepet dulu prepet jadi gini hasilnya kita tinggal colokin lagi kesini sama seperti yang tadi gue bilang jangan lupa diputar ini sudah cukup kokoh penampakan belakangnya seperti ini nah ini jangan lupa ditutup lagi agak ketat ya pakainya harus hati hati jangan sampai bengkok sayang ini walaupun murah tapi ini bukan murah murahan gitu ya lumayan murah bukan lumayan murah dari softbox softbox yang kita tahu di studio ini yang worth it dipakai apalagi kita organisasi yang kayak gini butuh dana yang dana kita kurang melimpah gitu bukan kurang melimpah kita mensyukuri cuman yang kita punya ini dulu gitu jadi ya cukup lah walaupun murah tapi ya sayang kalau rusak juga jadi begini tampilannya gede juga lumayan deh coba kayaknya ini agak kurang turun kita turunin dikit nah segini ya gini untuk sekarang kita cuman punya 3 lampu bentar kita ambil ini ini bukan membantu ini sobok kecil kita kelihatan perbandingnya lebih besar ini sobok kita yang kecil ini lampu LED yang ini ukurannya apa wattnya ini 5 watt tampon terus 6500 Kelvin selanjutnya ini ini mereka jelas 6500 Kelvin 5 7 watt ini kita gak punya semua lampunya jadi kalau ada yang berbaik hati mau ngasih ya kita tampung ini lampu yang lumayan bagus merk Philips ini 6500 Kelvin juga 8 watt oke kita coba karena kita campunya 3 kita masukkan ke yang ada juga suara apa itu nah ini belum nyala beda ini lampunya yang kedua harusnya gak masalah ya beda-beda gini gak masalah kayaknya ada kotoran kita begini dulu pakainya ya udah terus kita colokin nah ini colokannya gak terlalu panjang sih cuman cukup untuk ke bawah ma colong-colokin kita lihat semoga tidak terjadi ha 3 2 wadaw ini cukup terang ya pak jadi ini bisa dimatiin di switch yang tadi gue udah kasih tau dia saya matiin 1 gini oh ini matinya 2 gini apa atas bawah yang satunya ya ini harusnya atas bawah juga gitu oke ini penampilan softboxnya kita coba pakai apa untuk warna apa ya diffuser nya ini colok ke belakang belakang wah disini ada prepetnya guys guys kita coba tempel disini ya terus kita tempel di atas terus tempel di sebelah kanan wah ini prepetnya di luar contoh ya prepetnya di dalam juga di pojok-pojok tapi gak ada disini kalau kalian pengen modif bisa tempel sini tapi ini cukup sih ini yang paling bawahnya ya begini mungkin menurut gue ini gak dihancurkan untuk di apa ya di setrika walaupun kota-kota gini gak bakal ngaruh sih terus kita nyalain semua wah pegang dua tangan bapak ini softbox kita ya ini cukup portit sih untuk barang gini gede cukup lah dibanding yang ini yang kita punya ini ya jauh banget lah ya mungkin menurut gue berapa ya 8 dari 10 dari 8 eh 10 dari 10 gue kasih 8 kenapa gue kasih 8 karena memang gak apa ya gak bagus banget ini cuman cukup udah bagus bukan cukup udah bagus lah buat kita kayak gini kasih softbox ada switchnya terus bahannya bagus kokoh ini gak terlalu apa ya buku-buku begini gak jatuh cukup tapi jangan dicoba oke mungkin kita kasih sedikit perbedaan ya pakai softbox sama enggak nah ini softbox softbox kita sekarang ada di sebelah kiri saya oke sekarang coba matiin ini gak pakai softbox sekarang kita pakai softbox nah kayak gini hasilnya ada ngerung gak dikit ya ya soalnya kan softbox terus lampu kita masih random ini kalau lampu dimatikan jadi ini konten softbox kita konten review ke tiga sekian ketiga yang keduanya kemana itu gagal jadi sekian ngomong sekian lagi terima kasih udah nonton jangan lupa like komen share dan subscribe dan jangan lupa nonton videonya eh video jangan lupa nonton iklannya cuman beberapa detik gak apa-apa lah itu bisa ngebantu kita buat beli jajan kayak gini lagi oke makasih semuanya oh ya yang punya lampu LED gak dipakai tolong kirim ya ke omk santan terus bye halo teman-teman amk semua jangan lupa di like di komen dan di subscribe woooo